dalam perkembangan seminggu itu kamu udah gendut kan yang salah ini berarti itu perlu sebelum ukur ukur berat badan logis lah kamu rambat dia welcome back to our channel palembang subkultu jadi kita datangin hari ini ke sepan.co itu kita datang ke tempat baru tempatnya agak beda segala macem jadi tempat ini tempat produksi dan tempat penjualan jadi spesial karena tempat ini kalau kita lihat ini mirip kayak apa ya coffee ya coffee shop oke jadi sebelah saya ini kita bisa panggil Verli Verli ya jadi apa kabar baik baik-baik ya jadi udah lama kemarin ketemu terakhir kapan nih terakhir pas ngorder sepanin ya iya bisa bisa ya 6 bulan yang lalu kurang lebih ya 6 bulan yang lalu aku enggak tahu kemarin ya oke jadi siang bolong iya panas-panas lah berengkang berengkang tapi kita enjoy disini jadi ini tempat yang baru Ver jadi sebelumnya aku tahu juga nih sepan.co ini yang pernah ku lewati tidak pernah ku lihat itu di akta 66 oh iya itu pertama kali di akta 66 bisa ceritain nanti aku ceritain enggak enak lagi nih ceritain kenapa dimulai dan dimana aja sih sepan.co ini kalau dimulai dimulai di Palembang Palembang pertama kali di angkat 66 di pas simpang lampu merah lampu merah di belakang warung stick disitu pertama kali berdirinya sepan.co oke terus habis sewa disitu iya itu sewa sewa terus kita pindah ke km9 di depan di depan apa di depan pom bensin yang ada yang seberangnya pindah ke situ tapi sebelum ke situ kita buka cabang dulu yang kecil di belakang kantor gubernur kantor gubernur di jalan Anwar Sastro Kapten Anwar Sastro terus yang di 66 pindah ke depan oke terus yang ke depan barulah pindah disini bukan bukan 66 eh sekarang ya eh depan 9 pokoknya di depan oke baru pindah disini baru pindah disini jadi ini lumayan ya berapa lama nih bangun tempat ini bangun tempat ini ada 2 bulan ya 2 bulanan ya kurang lebih 2 bulanan kurang lebih 2 bulanan ya jadi udah apa desain yang oke punya lah kalau dibilang iya jadi 2018 sampai sekarang berarti 3 tahun lah ya pereh 3 tahun lebih lah 3 tahun lebih ya nah itu kayak mana itu cerita bisa buat label sepan.co ini apa kita ada background apa itu belajar dunia fashion atau jahit menjahit atau atau gimana coba itunya kalau awal bisa buat ini tuh basicnya nggak ada background nggak ada ya cuma kita hobinya ke fashion ke fashion ke fashion suka suka apa suka hobi lah lihat fashion di luar palembang kita bawa ke palembang hobinya gitu itu aja kira-kira mungkin apa ada inspirasinya pernah buat sepan terus itu apa istilahnya jadi kita kita pengen pengen ada sesuatu yang pengen sama kayak gitu jadi ada keinginan seperti itu sama maksudnya iya maksudnya apa yang kita inginkan bisa dibuat di iya pada waktu itu kan aku susah susah cari ukuran susah cari ukuran waktu itu termasuk golongan orang yang kurus ya kurus ya jadi kalau beli sepan mungkin nggak pas nggak pas terus ya nemu jalan jalannya ada custom jeans di palembang juga kan pada jaman kuliah bisa dibilang hobi buat jeans oke gitu sama temen kuliah pas akhir tamat kuliah kepikiran pengen buat custom jeans juga tapi dengan konsep yang berbeda oke gitu konsepnya kayak spandutku sekarang kita menggunakan mesin-mesin yang khusus jeans khusus mesin-mesin khusus industri denim dengan kualitas sama seperti jahitan yang ada di mall kalau sebelumnya pas jaman kuliah dulu custom itu masih menggunakan mesin-mesin yang biasa jadi kalau custom di spandutku ini bukan buatan tukang jahit oke bisa menjelas beda sama dengan yang ada di mall brand yang besar yang ada di mall oke jadi dari apa berdiri di pertama kali yang 66 itu terus nama sepan dari mana tuh bisa buat namanya itu nama sepan dutku simpel aja orang palembang pasti tau selana mudah gampang diingat aja oke gitu jadi sepan lah jadi tapi enggak ada nama lain ya sudah ada nama lain sebelum ini kan nama lain belum ada berarti udah lumayan beruntung namanya simple namanya gampang misalnya brand jeans merek lain bisa disebut orang tetap lepis karena dominan karena dia menguasai pangsa pasar jadi apa yang ada mereka tahu itu padahal ada opsi-opsi lain kayak gitu kan sama juga produk-produk lain kayak gitu kan kadang-kadang jadi latah kan gitu kan terus semakin kuat aku bisa spandutku ini karena jeans itu juga kebutuhan orang dari anak kecil sampai yang tua itu semuanya pasti pakai itu jadi semakin aku kuat untuk bangun usaha ini oke jadi yakin lah ya bahwa celana ini merupakan kalau di ekonomi ya kalau di ekonomi kan ada belajar kebutuhan primer masuk kan sandang pangan nah terus ya pasti yang namanya baju celana udah pasti gak bakal mati lah masa celana gak pakai jadi jadi ya apa tuh dengan dengan adanya kebutuhan itu itu lah juga jadi kuat lah ya basic kita buat usaha lah ya mereka juga kan gak dalam sebulan lah pasti mereka mau ganti-ganti celana ya gak gak satu kayak gitu kan ada yang seperti itu ada ya ada ya mereka udah ini ini kan jadi apa ya gak mau ribet satu sama juga dengan ya karena nyaman ya nyaman kalau dunia passionnya tinggi dia mau berubah terus iya bener monoton bener itu ini kalau bahan dari mana kita kalau bahan ada dari Jawa Bandung Bandung Jakarta oh Bandung ya oke gitu berarti di Palemang belum ada ya Palemang ada cuma berbeda beda 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 tapi ada ada harga juga harga juga tinggi harga tinggi karena kita ambil dari tangan keberapa ya bener kan nah terus jadi kalau buat sepan ini biasanya ada pola-pola tersendiri jadi kalau kita sepan kita mau punya ciri khusus ciri khusus orang kan kalau lihat nih orang misalnya dari belakang aja dari pocket bukan pocket yang lain jadi kayak misalnya jahitan belakang itu kan ada bentuk sebuah pola itu jadi kira-kira ini namanya arquwed kalau device kan kayak gini kalau spanku ada ciri khas sendiri yang di atas itu ciri khas bentuk kantong belakang bentuk kantong belakang garis lengkungan itu perlu kalau kita buat sebuah merek kita harus perlu ciri khusus jadi orang akan tahu seterusnya kayak gitu nah selain dari apa di bagian pocket itu ada enggak yang lain misalnya di jahitan pinggir-pinggirannya kayak gitu ini aja sih label ini aja nih label labeling itu kalau labeling udah pasti ya nah disini ya di pinggang bagian ini aja ini aja oke gitu kalau kancing masih ini ya kancing belum belum ada emboss emboss polos polosannya iyalah sama yang aku pakai nih kalau ini cinos ini bahannya bahan karet 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 katun tuil ini aku udah produksi sama fairly nih nyobain satu jadi lumayan saya pikir nih rencana mau di endorse semoga nah jadi ya sampai sekarang sih ini kayaknya udah jadi silahnya apa ya apa ya kalau orang bilang ya bakal jadi sebuah trend ya kalau misalnya lama udah bentuk bias kayak gitu kan sekarang udah jadi trend lebih di denim lebih di sebut fading oke gitu ya terus disini kan macam-macam bahan ya jadi selain jeans itu apa aja tuh kalau disini selain jeans atau denim ada juga bahan ini tadi ya cinos kurdorai kanvas apa lagi drill ada drill drill terus planel kemeja ya bisa tapi ada juga yang dibuat celana oke tartan ya jadi berarti selain dominan cepan ya alias celana ya itu bisa ada juga udah produksi kayak gini ya ini apa nih rumpi ya jaket jaket ya coba coba lihat oh yang yang ini ya yang gak ada yang itu yang jaket jaket denim nah itu oke berarti udah macam-macam ya produksi dalam bentuk selain celana itu ya jadi ada ada jaket apa tadi ini jaket fish rumpi planel boxer juga ada ya celana cargo boxer ada ya nah jadi udah lumayan lah ya apa kita ada inovasi lah ya pastinya selain itu pasti ada juga yang dijadikan bentuk lain lah selain sepan ya iya bisa jadi kalau kayak kemarin lah ya aku kan ini buat nih kayak gitu kalau misalnya kalau misalnya ada bentuk custom-custom kayak gitu kan apa itu ngaruh harga gak kayak gitu misalnya dari yang kita biasa buat panjang dia mau pendek kayak gitu oh pendek kalau untuk panjang pendek kita harganya sama sama soalnya bahan ini kan udah dipotongin oke dari potong satu-satu-satu gitu jadi untuk satu bahan ini untuk satu celana oh gitu jadi untuk harga panjang pendek kita buat sama jadi rugi lah mereka kalau buat pendek ya iya tapi kalau untuk yang big size dia pakai dua bahan ada tambahan lagi oke gitu kalau yang big size hmm keren 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 kalau untuk ini apa harga harga kalau harga kita mulai dari 200 200 apa nih 200 dolar 200 200 ribu sampai 300 ribu lah 200 ribu ya kisaran itu ya itu udah kalau di apa ya udah jadi celana ya itu pasaran di apa ya kalau istilahnya label lokal ya label lokal masih terjangkau lah istilahnya masih bisa lah kalau ya orang-orang ini lah yang pengen pengen nyoba dan mau beli Spandotco kayak gitu jadi harganya kisaran 200 sampai 300 terus kalau dilihat dari bahan sama apa yang udah jadi ya kita tadi aku lihat ini di samping ada tempat produksi ya ini banyak mesin ini ini mesin jenis ini beda-beda atau sama untuk untuk apa kebetulan kalau di denim ini mesin-mesinnya tuh banyak beda kalau dari pembuatan baju ya paling menggunakan 2 sampai 3 mesin kalau di denim ini kita bisa menggunakan mungkin 7 mesin ya 7 mesin 7 atau 8 emang udah standarnya ya dengan fungsi yang berbeda-beda gitu kan coba bisa dijelasin ya banyak ya ya kalau mau dibilang jeans itu premium ya kita harus punya mesin salah satunya mesin 7 tadi gitu oke kalau mesinnya cuma 2 ya belum bisa dibilang jeans itu premium gitu jadi itu aja sih pembeda dari custom jeans apa spandutku sama yang yang lainnya gitu oke jadi kalau yang paling susah nih tahap apa tahap apa istilahnya itu buat buat jahitnya nih apa yang paling susah kalau saya lihat nih bener gak penggal apa pasang di kancingnya atau ini di bagian apa ya justru kalau kancing lebih mudah lebih mudah ya cetok cetok oke gitu dibolongin langsung ini masukin paling yang susahnya di bagian apa ya apa coba lihat bisa gak di bagian apa biar-biar tahu nih yang ini yang nonton yang susah mungkin di bagian untuk pemasangan ini apa nih bagian slitting yang lainnya kan menggunakan mesin-mesin khusus jadi mudah bagi SDM yang profesional berapa banyak ini pegawai kita pegawai mungkin untuk yang karyawan jahitnya ada tiga tiga ya kalau penjahitnya tiga ya berarti udah lumayan lah kalau misalnya berapa banyak yang mau order ya nah jadi kalau sehari misalnya nih yang paling banyak jahit nih berapa banyak celana nih kalau sehari sudah pasti ada ya sehari ya tergantung order yang tergantung order kalau itu tergantung order tapi kalau satu penjahit itu sanggupnya 5 sampai 7 celana 5 sampai 7 celana ya satu hari kalau yang order sehari kurang lebih sehari itu 5 sih kemampuannya lah ya kemampuan untuk jahit jadi langsung untuk jadi kalau untuk jadi tadi ya itu tadi 7 5 sampai 7 celana oke gitu boleh juga ya jadi harus teliti lah ya teliti kalau nggak teliti ya jadi reject ya nah ini kan kalau cara ngorder lah cara order cara order itu gimana ya kalau misalnya kalau untuk orang-orang yang langsung lah orang langsung datang kan langsung datang ke toko kalau datang ke toko itu dimulai dari pemilihan bahan dulu kan di bahan ini kita ada flannel tadi apa bahan flannel denim chinos kita kita tanyain dulu dia mau yang denim atau chinos oke nah terus di denim juga ada juga yang bahannya yang stretch atau non-stretch gitu yang tadi yang ngaret kalau udah dapet bahannya itu udah dipilih dapet kita masuk ke tahap pengukuran 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 kita kasih lagi penjelasan penjelasan katingannya mau slim fit mau slim stripe mau standar atau cedera ya bisa juga kalau udah udah masuk pengukuran pengukuran udah selesai tinggal tunggu masuk proses jahit berarti dia terima apa bukti order ya iya di order berapa lama itu pengerjaan bisa paling cepat 3-5 hari paling cepat ya kalau lamanya 5 apa 1 minggu sampai 14 hari sekitar itu ya lumayan juga ya terus ini kalau misalnya nggak cocok nih nggak cocok misalnya komplain ya komplain ukuran sekolah macam eh taunya pas aku ngukur kan agak besaran nih kok kecil kayak gitu ya kalau itu kita ada garansinya garansi sampai pas garansi permak sampai pas selain garansi permak sampai pas kita juga ada garansi tanpa batas waktu untuk kancing bisa kita tanpa batas waktu oke pernah kejadian nggak itu aslinya tarolah ini udah-udah banyak kali nih ininya apa komplain bagian apa kayak gitu kalau ya di lalu komplain diukuran pernah pernah pasti ganti total gitu ya kalau ganti total mungkin misalnya dia bikin celanek sempit kalau mau dibesarin nggak bisa jadi itu harus ganti total kalau dia kebesaran mau dikecilin masih bisa masih ada space buat kita kecilin kalau untuk dibesarin lagi nggak bisa paling kita langsung ganti bahan yang baru paling saranin kamu tuh harus diet jangan salah ini kamu dalam perkembangan seminggu itu order nih tau-taunya kamu udah gendut nih kan jangan salah ini kami berarti itu perlu beristiranya sebelum ngukur ukur berat badan benar nggak logis logis lah kaburan nanti dia kabur nanti kabur itu kita fair itu bener loh bener itu belum ada kan orang seminggu sehari aja orang makan itu paling nambah berapa kilo sekali makan lah ya 3 kilo 2-3 kilo kayak gitu tau-tau seminggu udah 10 kilo udah lebar itu perlu itu perlu perlu kan pokoknya udah ada inilah persetujuan aku order ukuran sekian gitu kan sudah pasti supaya menghindari over inilah komplain over komplain yang disini itu kan nah terus dari jahit misalnya selesailah kayak gitu tahap apa lagi itu misalnya dari sini jahit pastinya ada tahap lagi kan tahap tahap jahit iya jadi pas kita ngukur kita serah ke penjahit ada masuk ke tahap quality control quality control ya kita cek bagian-bagian mana apakah ada jahitan yang mencong atau gimana gitu mencong itu apa miring masuk ke tahap itu terus udah udah ya langsung diserahkan habis itu cek dari ini benar cek saya lihat ada alat itu ya itu bagian gosok sih gosok ya oh seperti itu ya berarti masuk ini juga habis dari situ pasti ada tahap kisi 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 seperti apa kisi quality control ya tadi buang-buang benang benang yang habis selesai jahit ya oke terus tahap ukur ulang ukur ulang kebesaran kecilan gitu ya kalau udah itu yaudah tinggal dilipat masuk plastik hubungin WM sudah selesai ya mantep pasti gak lewat dari hari yang udah kita tentuin lah ya fair kalau ngomong-ngomong ini kan udah banyak di order nih baik di Palembang terus itu di seluruh Indonesia ada ya ya bisa seluruh tadi ada ada tadi kan bilang udah sampai ke Jerman nih berarti lumayan lah udah luar biasa prestasi tuh berarti itu udah jadi ini ya pengalaman apa ya catatan rekod yang sepadutku luar biasa kayak mana tuh bisa bisa ini kemana ke Jerman iya dapetnya itu kalau ke Jerman itu awalnya ada DM ya DM DM nyasar ya Instagram ya ya Instagram dia DM terus dia ngomong kirim sample apa desain bisa gak buatin saya jeans seperti ini kan dengan warna yang seperti ini bisa kita bilang kita sanggupin ya dengan panjang ngobrolan akhirnya deal ya di 34 piece kalau nggak salah 34 piece kita buatin udah udah selesai kita kirim jadi bahan sama bahan desain modelnya udah ada ya udah ada cuma lihat gambar aja pas udah dikirim ternyata dia nambah lagi gitu nambah lagi sekitar 24 piece karena pada saat itu mereka mau apa ya mau ngeluarin artikel yang baru artikel jeansnya yang baru jadi dia pesen lagi tadi kan tambah lagi 24 piece kalau nggak salah artikelnya tentang pandemi gitu pandemi itu memang label clothing dia label clothingnya bukan nama clothingnya juro juro noid juro noid tapi dia ngeluarin artikel yang khusus pandemi ada bacaan belakang kantongnya itu lost dream oh artikelnya itu ya oke lost dream itu apa ya mungkin banyak yang kegagalan mungkin di di 2000 berapa di 2020 2021 ya jadi dia buat apa kantong belakangnya lost dream tulisan itu iya lost dream jadi bordiran jadi itu aja sih desainnya kalau dari ini harga segala macam ongkos kirim kalau harga kita sama aja dengan yang ada ongkos kirim dia yang tangguh oh gitu keren itu ya apa ya gak disangka lah ya tiba-tiba dapet orderan yang bukan biasa lah orang Jerman pula gitu kan jadi nyampe terus itu dia puas gak puas soalnya dia nambah lagi kan tadi oh iya bener nambah lagi udah se-34 ternyata dia repeat order lagi nambah lagi 24 piece baru dia munculin artikel oke gitu ya berarti udah ini ya ah pokoknya prestasi lah kayak gitu kan dan mungkin ada temannya juga yang lainnya yang direkomendasi kayak gitu maksudnya dari brand lain ya itu sempat ada sempat ada cuma dia udah DM-DM-an sama kita saya dapat info dari Juronoid brand katanya disini bisa bantu yaudah sekarang belum ada proses selanjut lah oh gitu kita doain lah supaya ada lah jadi dari dari ini apa link-linknya pasti melebar lah kayak gitu ngomong-ngomong fair kita udah keluarga kan keluarga udah cuman gak ngundang nih iya militan ini ini kayaknya jadi cuman tau di lewat status kayak gitu kan sama juga biasanya juga kayak gitu iyalah kan ini nah ini jadi kita pasti punya visi misi salah satunya kan ya toko ini lah kan misi kita kan banyak cabang ya lah ya iya cabang jadi memperluas cabang dengan perkuat pusat memperluas cabang wah mantap tuh 2018-2019-2021 4 tahun lah ya nah kira-kira apa sih visi misinya gitu visi misi ya itu tadi kembali ke cabang lagi kita mungkin di Palembang kita baru ada 2 titik ya mungkin mau nambah lagi di titik-titik yang daerah seberang seberang ya masih di Palembang lah sekitar Palembang itu ya misinya kalau ada secara-secara ini ya jangka panjangnya seperti apa nih jangka panjang apa mungkin ada ini istilah tuh kolaborasi ataupun apa apa misalnya ada cara kayak gitu kalau jangka panjang mungkin kalau sepandutku sekarang kan kita di dunia custom ya satuan ya mungkin ke depannya pengen punya produk yang udah jadi gitu oh tinggal beli langsung pakai oh langsung pakai ya berarti kita sistem harus banyak stok ya banyak stok stok ya berarti ya mau gak mau lah kita harus berani perkuat di online-nya biasanya kalau online kan langsung pakai size oke berarti secara gak langsung kita juga ada kaitan dari ini ya misi juga ya misi visi secara yang kepanjang juga jadi untuk pemasaran lewat media media sosial atau toko online kayak gitu kan itu salah satu ininya lah ya visi-misinya nah terus untuk kolaborasi mungkin endorse itu pernah? kalau endorse pernah saya livegram Palembang ya lokal oke gitu belum nyoba yang keluar gitu kalau Palembang udah terus kalau support acara-acara pernah juga pernah juga acara apa ya kayak sponsorin kayak gitu ya sponsorin hadiahnya aja mereka yang ada yang lomba kita hadiahnya kasih produk produk oke terus ini kalau jadi rencana lah rencana ke depannya dalam waktu dekat ini ada gak kira-kira apa tahun depan nanti lagi tahun depan nih tahun depan rencana ya mudah-mudahan tadi kalau ada rezekinya kita mau ke cabang lagi ke cabang ya jadi kalau masukan nih sebenarnya sih oke juga nih jadi kalau udah rezekinya bagus lah yang ini kan sebenarnya udah ada mantap lah ya ya bisa buat promo-promo yang apa ada semacam gelarin acara barengan kolaborasi musik kayak gitu kan nah itu kece juga tuh ini oke punya ya boleh lah itu tempat kepikiran juga mungkin ke depannya kita adain musik lah kolaborasi sama musik band 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 lokalnya band indie masuk juga tuh ya masuk ya jangan gak di iniin lah ya saya pikir itu penting penting karena ya kita berawal dari siapa kan kita dari ada juga dari skena juga kan skena ya tren ini kan gak jauh dari itu mereka-mereka juga kan banyak pake spon kan kayak gitu kan iya bener itu itu sangat penting jadi harus pendekatan ke mereka juga harus inilah apa intens juga kayak gitu promo-promo juga kayak gitu nah jadi kira-kira itu aja yang yang visi-visi ya jadi luar biasa nih sepan.co nih dengan masih yang apa umur yang masih ini lah ya masih umur jagung ya masih ya tapi udah lumayan lah ya 4 tahun berjalan udah banyak nih kayak penjahitnya udah ada kayak gitu kan bagi-bagi rejeki buat pegawai udah ada pegawai kayak gitu kan nah itu udah luar biasa ya kadang-kadang gak terpikirkan kayak gitu jadi sebuah sebuah usaha yang sangat bagus lah ya bisa juga untuk apa di share buat bagi-bagi mereka yang pengen pengen tahu pengen belajar kayak gitu kan jadi luar biasa lah dengan program-programnya juga sudah ada kayak gitu ini salah satunya ya program-program yang apa yang belakangan udah di di deketin kayak gitu oke lah jadi kita udah lihat beberapa toko kita udah kelilingin dan juga yang tempat sekarang ini udah lengkap lah ya bagi kalian juga yang mau order mau nyobain span.co bisa tadi coba sekali lagi instagram ya instagram di at span.co kalau order yang lain toko online bisa di ada di mana online kalau online kita ada di tokopedia sama di sopi sopi ya oke nah jadi terus itu datang langsung ya kalau bingung tinggal klik aja klik link di bio langsung ya terhubung lah WA alamat sini alamat cabang itu ada semua link di bio oke 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 jadi udah biasa lah pokoknya ini bisa jadi sumber inspirasi kalian lah buat usaha tadi ya oke saya pikir itu aja ya buat konten kita nanti jangan lupa di ini biasa ya subscribe subscribe oke terima kasih mas Perli waktunya dan tempatnya yang udah cakep maju thank you ha ha